Intro Selanjutnya, pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru dilantik oleh Bupati Banjar mengaku siap mengemban amanah baru menjadi orang nomor satu di instansi masing-masing dengan sejumlah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Sejumlah pekerjaan rumah menanti pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru termasuk melakukan pembenahan di masing-masing instansi agar percepatan pembangunan dan visi-misi dapat tercapai. Mengisi posisi strategis, mereka yang dilantik menyatakan siap bekerja sama dan berkoordinasi, menjalankan program kerja dalam rangka menunjang pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Banjar. Kita akan meningkatkan APKPM tadi ya, atau praktikasi kasar, praktikasi murni di Kabupaten Banjar, juga meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, baik melalui pendidikan formal di sekolah, paut, SD dan SMP, maupun juga di pendidikan kesetaraan. Karena PR kita ini adalah anak-anak yang bukannya putus sekolah. Sebenarnya setelah SD, mereka melanjutkan ke pondok-pondok pesantren dinia yang tidak melaksanakan kurikulum nasional. Nah, ini yang akan kita ajak nanti untuk masuk ke pendidikan kesetaraan. Nanti kita lihat prioritasnya dulu, mas. Ini kan, Pak Tengah Kabupaten ini sudah program siaga yang sudah siaga. Nanti kita perahkan yang ada di BPD, kita kaji SD yang sudah dilakukan, itu yang baik kita tingkatkan, yang perlu baik, nanti kita lagi. Nanti kita tingkatkan lagi. BKP SPDM Kabupaten Banjar, kita akan membenahi manajemen kepegawaian di Kabupaten Banjar, yang sudah bagus akan kita pertahankan, yang masih ada kelemahan, kekurangan akan kita perbaiki, sesuai dengan bisnisi Bupati Banjar. Masyarakat yang maju, mandiri, dan agar kemajuan diperlukan SD yang berkualitas, terutama dari ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai pelayan publik, mereka harus berkualitas. Baik dari kompetensinya, kualifikasinya, kinerjanya, disiplinnya. Kita harapkan dengan pembendahan di kelemahan-kelemahan yang ada di manajemen ASN, insya Allah, kita akan mewujudkan bisnisi Bupati Banjar. Hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsi, Ketua Tim Penggerak PKK, Nur Gita Etias, Tim Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Tahun 2022, dan sejumlah undangan lainnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Terima kasih.